Hai pertama kita mulai dengan mengatasi was-was dulu mengatasi was-was Hai turunkan hadisnya ini sudah saya tuliskan at-tirmidhi nomor hadis 26 di Abu Daud nomor hadis 101 dan di Al-Hakim kalau Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. satu kali tidak ada salat atau tidak bernilai salat seseorang tidak bernilai salat seseorang maksudnya tidak dianggap salatnya bagi yang tidak berwudu sebelumnya tidak ada salat bagi yang tidak berwudu tidak dinilai salat seseorang ketika dia tidak punya wudu wala wudu'a dan tidak dinilai wudu seseorang tidak ada faidahnya wudunya lima lamnya kuris maulahi ta'ala bagi orang yang tidak memulai dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala cara wudu yang pertama Hai sekalian nepis was-was yang datang dari setan Hai berdasar hadis riwayat at-tirmidhi nomor hadis ke-26 di Abu Daud nomor hadis 101 di Al-Mustadraf pertama mulai dengan menyebut nama Allah Hai Zikru Bismillah Hai menyebut nama Allah Hai pelan-pelan Hai yang paling mudah apa Hai yang paling gampang bismillah ya paling gampang bismillah jadi kalau ada kalimat menyebut nama Allah misal anda mau makan itu ada di hadis Al-Muatta ya kalangan Imam Malik kita pada Al-Muatta nomor hadis 2020 posisi paling kanan sebelah bawah itu ada seorang sahabat namanya Abu Selma anaknya Selma datang bertemu pada Rasulullah SAW kemudian Nabi hidangkan makanan lu anak ini saking senangnya dengan makanan yang ada di depan Nabi tangannya diselonjurkan begini lanjut ke depan lu kata Nabi diluruskan dengan lembut ya wulam duhai anakku sayang kalau makanan sudah dihidangkan ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu ini terhadap pada para orang tua kalau menghidangkan makanan coba lihat barangkali kakak dan adik punya kesukaan masing-masing dekatkan dengan orangnya dengan sampai menjauh sehingga nanti tangannya menjulur kemudian sambil nah ini sebut nama Allah sebelum dimakan sebut nama Allah ini menunjukkan pesan pada para orang tua kalau mengajarkan doa pada anak-anak yang masih tumbuh jangan panjang-panjang yang singkat-singkat aja dulu ya sambillah kata Imam Al-Bukhari ditafsirkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadithnya bahasa sambillah ini maksudnya Bismillahirrahmanirrahim paling singkat Bismillah di saat anda mau wudhu sudah mulai akan berwudhu maka mulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bismillah Bismillah ini paling singkat jelas seperti ini? saya ulang, jelas seperti ini? belum, saya turunkan dulu apa maksud rukbah ini? baik, orang yang bilang Bismillah dengan yang tidak menyebut Bismillah akan lain dampaknya kalau anda menyebut Bismillah masih ada was-was juga salah kalimat anda atau salah cara kita membaca Bismillah ini ada konsekuensi dari bacaan Bismillah ini yang terkait dengan dampaknya saat kita bacakan pasti akan berbeda huruf bah dalam kalimat Bismillah ini bah saja itu punya empat belas arti empat belas makna nanti dilihat di kitab Bugdil Labib disingkat dari Bugdil Labib Karangan Ibnu Hisam Al-Ansari dari halaman ke-29 sampai halaman ke-49 ada empat belas makna huruf bah disitu diantaranya ada alam muraqabah atau alam sahabah bahkan al-ilsaq al-ilsaq diantaranya diantaranya misal ba' al-muraqabah muraqabah itu dari kata rakibah sesuatu yang terawasi dilihat diawasi saya beri contoh begini misalnya ada orang minum ketika dia mau minum dia mengucapkan kalimat Bismillah maka kalimat yang dia ucapkan bukan sekedar dia minum Bismillah bukan tapi dia harus merasakan bahwa minumnya sedang diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka orang yang akan minum merasa diawasi Allah ketika dia mengatakan Bismillah merasa dilihat Allah mustahil dia menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala mustahil mustahil ada orang mengatakan Bismillah minum minuman haram mustahil ada orang pakai pakaian Bismillah pakai pakaian haram itu mustahil ada orang misalnya mau melakukan tindakan maksiat dia katakan Bismillah itu mustahil karena ketika dia ucapkan dengan huruf Ba itu Bismillah dia merasa sedang diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan sifatnya muswah haba atau ilsoq antum pernah lihat lem lem pernah ngelem sesuatu lem kan nempel ya lem itu dalam bahasa Arab disebut dengan lisok saking dekatnya seakan-akan kalimat ini ingin mengatakan Bismillah saat melakukan berbagai perbuatan apapun rasakan anda sangat diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala saking lekatnya pengawasan Allah seperti lem yang menempel di dua sisi yang berlainan paham sampai sini maka bagaimana dengan seseorang ketika berwuduh menyebut Bismillah artinya dia sedang merasakan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala sedang diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tahukah anda setan tidak akan pernah mampu dia menggoda bagi orang-orang yang merasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala makanya muncul ternyataan setan di Quran surah ke-15 al-Hijjah ayat yang ke-40 itu illa ibadaka minhum wal-mukhlasin baik jadi setan sudah berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan menggoda semua anak adab dari depannya dari belakangnya dari kanannya dari kirinya dengan segala kekuatan tapi dia katakan illa ibadaka minhum wal-mukhlasin ada satu golongan disebut dengan mukhlas jadi ada mukhlis ada mukhlas itu beda kalau mukhlis dia berusaha untuk ikhlas kalau mukhlas orang yang ditanamkan keikhlasan dalam dirinya siapa orang mukhlas ini? orang mukhlas ini adalah orang yang selalu berusaha saat menunaikan ibadah merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala merasa dekat dengan Allah itu rumusnya ada di hadith muslim hadith muslim kalau antum punya syarah al-nawawi ya setakan tahun 2002 terbitan darul hadith warnanya biru dongker ya beli jerit pertama kemudian nomor hadith yang ke-8 di bab bukaddimah posisi paling kiri sebelah atas muqaddimah hadithnya dari Omar bin Khattab radiyallahu ta'ala kalau tidak punya ini cari yang al-armain al-nawawiyyah lebih sedikit ada 42 hadith cari hadith yang ke-2 hadith jibbir dari Omar bin Khattab posisi paling kanan sebelah atas terima kasih terima kasih terima kasih dengan ihsan namanya ihsan ihsan jadi setiap antum makan bubu ibadah apapun kalau gak mau disentuh oleh setan maksudnya setan gak bisa goda kita jadi Allah berikan hijab tuh antara kita dengan setan benteng tahu batu batu batak kalau anda susun batu batak itu batu namanya dalam bahasa Arab hajar namanya hajar kalau batunya disusun jadi sebuah misalnya mohon izin semacam benteng tertentu atau sekat tertentu berubah jadi hijrah kalau sudah jadi ruangan berubah jadi hujrah jamannya disebut dengan hujurat paham sampai sini? saya beri contoh misal di Ka'bah ada satu batu tuh yang kita mulai saat tawaf hajar aswad tapi ketika Nabi Ismail membantu ayahandanya untuk meninggikan bangunan Ka'bah beliau bawa batu-batu beliau susun koran surah kedua ayat 127 polisi paling kiri sebelah atas disusun begini susun begini sampai jadi bagian sekat tertentu maka namanya berubah bukan hajar lagi namanya apa? hijrah hijrah Ismail kan? bukankah nanti melihat hijrah Ismail itu seperti benteng menutup begini nah ada orang-orang yang dibentengi oleh Allah antara dia dengan setan jadi setan gak bisa tembus suratnya disebut al-hijrah surat tentang benteng ada benteng antara dia dengan setan intinya ada di ayat ke-40 ada seorang yang terbentengi gak bisa ditembus oleh setan bukankah digoda saat akan digoda dia gak bisa tembus siapa orang ini? yaitu orang yang saat ibadah merasa disertai oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah kalimat penyerpaan yang menggunakan bismillah sifatnya disebut dengan ihsan kata Nabi al-ihsanu an ta'bud Allah ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yara'aka jadi ketika anda ibadah anda merasa sedang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun anda merasa tidak melihat jelas disini? baik paham tidak? alhamdulillah baik sekarang saya turunkan lagi supaya lebih ada pemahaman yang jelas ya sekarang perhatikan jadi pertama dibulai dengan apa? bismillah saat anda menyebut bismillah mulai akan berbudu salah-salah tangan ya misal bismillah anda merasakan anda disertai oleh Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya diawasi dilihat paham sampai sini dulu? ya mengerti ya? nah sekarang apa bedanya orang yang merasa dilihat Allah dengan yang tidak dilihat Allah perbedaan orang yang merasa dilihat Allah dengan yang tidak dilihat Allah akan nampak pada praktek kebutuhnya orang yang dilihat oleh Allah pasti akan berbeda dengan orang yang merasa tidak dilihat yang paling gampang begini mohon maaf anda sedang bekerja diawasi oleh pengawas misalnya ada supervisor mengawasi kira-kira bagaimana pekerjaannya? serius serius akan menghindari kesalahan sekecil apapun bahkan orang-orang yang budunya merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala diantara buktinya dia akan serius dalam budunya kemudian dia akan usahakan sebaik apa yang bisa dia kerjakan karena malu dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah kesungguhan inilah kemudian yang akan membuat setan begitu kesulitan untuk menguadanya karena dia berusaha menghadirkan Allah dalam ibadahnya merasa diawasi sedangkan satu-satunya yang tidak bisa dilawan oleh setan cuma Allah subhanahu wa ta'ala lu dia buktikan dengan cara menyempurnakan budunya terima kasih